Enggak Oke Ini gimana ya? Ini kalo dimuntrin iPadnya Gak maka kok Ini kalo dimuntrin jatuh gak? Enggak sih Ini beda soalnya itu pake minuman Kita biar bisa Ini krim dua-dua-dua Terus ini sampe ujung kan Komen Ini meja goyang-goyang mulet ya? Iya Silipin sendal Cepio Disitu Disini Disini Coba Cepio lupas Repot ya Mana dia ini Ini Nah Nah Disini loh maksudnya Kayaknya gak bisa deh Ini lamut ya Ketebulan Udah lah Halo Akhirnya ini harganya 4 juta 4 juta? Apa ini? Satu malem Gila gak sih? Gila Saat makan guys Wah Bisa ga? Si goyang kak pangsi lagi Yaudah lah Saat makan guys Kita hari ini Eh Kalian gak tau kan kita roommate 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 Apa itu kak Cilla? Hari ini Menjadi Kak Cella Kak Cella Kak Cella Eh tau gak sih? Eh aku pengen banget nonton konsernya ya Sumpah Eh dia terkenal banget tau sekarang Dia diundang Diundang Ke acara Apa ya itu Acara berkelas inian Guys Ini emang Allah udah mandi jadi emang jelek banget Gak justru lebih fresh Oh iya Ini aku belum mandi guys Karena aku mau makan dulu Biarkan Kita doa dulu ya Aku udah doa Amin 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 Sekarang kita mau makan Tapi kita mau showroom Kalian inget gak terakhir kali Kita makan dan showroom Bareng itu kapan? Gak lama ya Waktu Masih pandemi tau itu Iya kak Ayamnya ada dua guys Ini enak banget Peris gak? Peris gak? Peris gak? Hmmmm 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 Sok lebay Hmmmm 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 Aku harus ngapain Belumnya gak makan ini Jadi sekarang tuh Hmmmm Makanan-makanan member lagi ada di kamar kita Iya Jadi kita Lagi Lungguin member-member ngambil Makanan Makanan itu Jadi mungkin nanti di live bakal ada seluar member-member Ting-tong Permisi ngambil makan Aku takut mereka berkata yang enggak-enggak Contohnya? Contohnya Jessie Lagi makan apa Vion? Aku makan ayam Kita juga makan ayam Udah lama gak IDN live? Aku tracker IDN live Enak tau kalo Aku suka tau kalo siurur malem-malem Aku juga suka Karena Kenapa? Hmmmm Komennya agak ter-filter gitu ya Hehehe Hehehe Malah DD-DDnya udah pada bobot Hehehe Tapi emang gak rasa sih bedanya Hehehe Hehehe Gujur Hmmmm Itu juga lah Hehehe 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 Mie itu yang viral itu Hehehe Hehehe Tapi tau gak sih Member Jagat itu gak pernah takut Makan malem Betul Hehehe Karena kita tuh emang Butuh Kita butuh makan justru ya Kalo saya gak makan malem mah kayak Hehehe Gak bisa Hehehe Hehehe Mau gak bisa tidur gak sih kalo lapar? Hehehe Betul Aku mendingan makan malem-malem Terus bisa tidur dibagiin kayak tidur sambil kelapaan sih Ya bener Tapi Banyak orang yang bilang Kan gak boleh Apa Makan malem Hehehe Ya sih bener Itu katanya jadi lemak Katanya sih Itu kan gak berlaku buat member Jagat itu ya? Hehehe Karena member Jagat itu Kayak emang Aku kan kalo Kalo kegiatan kan pake jam kan Hehehe Itu gitu kalo misalnya lagi GR full song Hehehe Terus show lagi Itu kalorinya kebakar lumayan banget tau Hmm Pasti sih Ya kan Keringetan Hmm di jam kan keliatan kan Hmm Sampai Langkah tercapai gitu gitu Hmm Apalagi waktu konser Las Foye Wah Hehehe Itu bener-bener Subhanallah Hehehe Enak banget sumpah ini Cuman gak pedes sih Pengennya pedes ya? Hehehe Pedes dikit Gak ada sambalnya ya? Biar kayak mukbang-mukbang gitu Hehehe Kok ini nge-freeze ya? Komennya ya? Hehehe Apaan SR Jam Kunti? Itulah kesukaan kita Itulah kesukaan kita Cuman ini ada yang live aku tuh jalan gak sih? Guys coba kalian yang nonton showroom aku Tolong ngeliatin Capio nyala apa enggak? Kayaknya ngeliat deh Oh ya? Jadi lapar gini lah Nah Mendingan kalian amel Ayokin kuyang gak jalan katanya Gimana cara jalan ini? Coba dimatikan Nyalain lagi Terus nyalain lagi Maksudnya tanganku kayak udah kotor gitu Hehehe Maaf ya guys Bentar Makasih ya infonya BTW Hehehe Belum keramas ini Hehehe Soalnya tadi pas pulang show Dia langsung mandi ya Langsung keramas Soalnya hujan kan Tadi kan hujan Iya takutnya pusing Terus Tanpa hujan dan keramas Kita udah pusing sih kak Hehehe Hehehe Sejujurnya Hehehe 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 Pusing itu emang kegiatan orang dewasa Betul Kalo hidup gak pusing itu gak afdol ya? Hehehe Hidup tuh harus ada pusing-pusing ya? Bener Semua orang harus pusing Betul Jalan gak ini ID and live? Oh ini baru masuk nih Hai guys Tadi aku udah live 5 menit guys Info Tapi kayak Ternyata dia error Jadi aku harus ulang lagi Wow Ya tapi ini daging keras semua lagi Cepio Makanya ini aku makan pertama yang ini Lupa Gak suka daging keras Daging kering gini nih Aku suka daging yang lembut Seperti tutur kataku Kalo bakso gak suka ini dong yang berurat Aku jujur gak suka banget sih Iya Karena kayak Susah makannya Iya bener Kalo ada bakso halus Kenapa harus makan bakso yang berurat coba? Karena yang Kalo berurat Biasanya tuh kayak suka nyakut gitu gak sih? Iya Terus kayak bunyi-bunyi kalo dimakan kayak Krek-krek gitu Hmm Aku udah ceritain belum yang Apa Rahang aku bunyi-bunyi Hmm Sekarang udah gak Sehari dua hari doang ya? Tapi tadi pas makan bakso iya Karena bakso udah Tadi baksonya Masuk Keras gak sih Lagi live Masuk aja Iya Ada adik-adik Iya Makasih kak Iya Kayak Ini lucu banget warna piamanya mirip Mereka satu kamar tapi mereka berdua udah mandi Hebat ya Kalo kayak kita ya mau ngulur-ngulur waktu Mereka tadi kak Mau langsung mandi tapi apa bikin tiktok dulu ya Hmm Yaudah deh 10 menit Kita bikin tiktok dulu Tadi kita sebelum perlum tuh udah bikin tiktok kan Nah Tapi kayak kaola Kayak makeupnya masih bagus ya gitu Iya makeupnya masih bagus Terus kalo Makeup sebenernya kalo makin kena kering Nah kalo aku sih makin nempel ya Iya makin nempel bisa Ambil aja Itu minum ya Ambil aja Ambil aja Tapi gak ada sedotanya guys Iya boleh boleh Ambil aja kantongnya Boleh Boleh Iya Temen yang baik Temen lawan gak? Lawan 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 Aku cuma mainan dua Ini kan di luar teater Kalian hanya orang biasa Bukan idol Di luar teater kita hanyalah manusia biasa Gak Gak perlu seformal itu Mereka tuh formal banget ya ngomongnya Dena ngomong lu gue dong Eh Dena Lu kayak kakak jatahnya nih Aduh Aduh Ini kalo gak sih ya kak Iya Gak ditanggep kena Gak nyanget Gibilang dong kalo saya mau keluar dari kamar ini Harus ngomongin dulu Masih kakak Dia jangan keluar dulu guys Masih seorang gak? Enggak ya Oke Aku bisa seorang Oh iya? Bohong gak sih? Oh dia tuh belum mandi tau sih Alia ya kan? Oh Lambutnya masih dikepang Oke udah dah Terima kasih Sangat makan Hmm Nampak Ariska punya es batu aja Cukup Buat apa? Enak banget kalo diminum kayaknya Tadi aku bawa ini yang dingin Mana ya? Gak Nah itu Tapi kayaknya keliatan Alah gak dingin Ah kayaknya enough deh Sepio Aku mau nankulin Makan kulitnya Aku coba deh ini Abis ini kita mau makan rawan soalnya guys Iya Batch 2 Tapi ini kayak ayamnya 2 ya Tapi nasinya tuh kecil banget Kayak segini doang gitu Berarti protein lebih besar daripada karbo Ya sih Tapi kayak gak seimbang gitu tuh Kayak makan nasi di Padang Biasanya aku mesti kita pesenin lauknya Cuma ayam bakar tuh Ayam bakar doang satu Kurus gitu kan Tapi kayak nasinya tuh Kayak banyak Kayak buat satu RT gitu Tapi kalo Beli nasi Padang isinya apa? Ayam bakar Terus? Rendang Ya kan? Normalisasi makan 2 lauk di Tempat nasi Padang Ada yang satu doang Maksudnya tadi aku cerita sama Jessie Terus kata Jessie Ih banyak banget lauknya Aku kalo biasanya ayam gulai Aku sayang banget ya Aku sayang banget ya Kayak enak banget Sama Rendang Tergantung duit ketunya Bener sih Sangat realistis Ya sih Setuju Sudah lama aku gak makan nasi Padang Sama Tapi ada gak rumah makan Padang andalan Cepio? Ada Aku juga ada Deket rumah sih Deket rumah ya? Aku juga deket rumah Ya dia tuh yang jual bener-bener Orang Orang Padang Dipanggilnya Uni Uni Apa Uni? Uni kan Oni Uni Sama Uda Itu bahasa Padang Oh kirain kayak Oni-Oni korea Uni tuh apa ya? Ibu ya guys Apa Guys Kain Mbak gitu Kan tuh apa? Hmm Namanya Kuni Mbak Wan tau gak? Punya Itu kakak Kuni Mbak Katanya kakak artinya Oh iya Apa kakakin orang Padang semua? Uda Abang gitu ya Uda-Uda Padang Saranghe Unexpected Unexpected Maksudnya aku suka banget Hmm Kayak Sate Padang Hmm Ola-Ola tuh Makasih ya Kasih untuk Ola nya Petir kasih Alfar terus Kasih Jesse Pasti semua orang-orang bertanya-tanya Kenapa Jesse gak sekamar sama Ola Bosin ya? Iya Kita lagi break dulu Lagi silent treatment ya Lagi silent treatment Biar Jesse sadar salahnya dimana Kita bikin dia malam ini merenung Biasanya di kamar dia kayak Apanya salah aku sama Ola Dia pasti lagi overthinking Aku mau udahan ya Siap Ya Mau apa? Mau udah Mau udahan live Ini yang makannya Oh Ini akan terbihan sih sampe rawan kita dateng Hmm Ya kalian gak bawa tidur sampe rawannya dateng Iya Tapi biasanya kalo tidur dirumah jam berapa? Jam 4 Ya kan Aku jam 2 Sebenernya jam 2 udah di kasur Tapi kayak Aku bahkan di kasur Aku gak bisa tidur Tergantung gue liatin jeng eti sih Iya sih Bilanglah kita di kasur jam 12 Kalo jam 12 mungkin aku kayak sekitar jam 3an udah tidur Aku Kadang scroll tiktok Liatin Shopee Liatin Shopee Iya kan Itu main kegiatan nge-scroll Shopee Ih Iya kan Nge-scroll Shopee Nge-scroll Shopee di tengah malem kayak jam 2 Eh Apa itu yang lewat tadi? Kayak Shoo Gitu Anik banget Itu apa ini ya? Nge-scroll Shopee Tengah malem dan belu ujung belanja itu hal yang paling benar Iya Sumpah Tapi biasanya belinya tuh yang impulsif-impulsif gitu Bener banget Kemana aku abis check out shower? Warna pink Gami apa sih? Warna pink Aku abis check out Apa yang ganti shower di kamar aku? Eh di kamar bagi link gak sih? Oke Murah ya? Tapi aku gak tau cara ganti shower gimana Kamu showernya yang bisa Kan ada shower yang bisa diambil sama shower yang disitu doang Kamu yang mana? Yang bisa diambil Nah itu bisa berarti Ganti kerannya Tapi Si talinya dibit ganti? Oh semuanya Oh itu udah satu paket Oh Coba nanti liat tutorial dulu Atau nanti pas mbak aku pasangin aku videoin Tutorial Showernya nanti aku nonton di play 125 ribu artinya Warna pink Oke sih Bahkan ada yang showernya tuh kepala Hello Kitty Cuma Hello Kitty kayak jelek gitu sih Ya Aku waktu itu impulsif Ternah malem tuh beli ini tau Apa? Nonstock sambal Sambal ini gak sih yang ada cuminya Ya iya iya Sumpah aku juga Itu beli itu Enak banget gak sih? Tapi abis itu aku langsung pupup, pupup Kok gak beli? Gapolain Kita kan juga manusia Engga Ada lo gak kayak gitu Oh iya nggak lu ya Kita NPC tau gue Kita kan Lagi makan lagi Bener-bener Cut 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 Tapi sekarang ya Di tiktok itu Aku kayak sering banget beli makanan Aku pengen beli pangsit tapi belum Sama lagi aku belinya juga di tiktok Kamu mau beli snack itu kan Iya aku pengen beli kemana Ada cimol goreng Aku udah pernah itu meredak Bohong kalian gak meredak Aku udah pernah Sama itu meledak Tapi gak tau ya apa Tapi pen aku itu ini Anti-lengket Sumpah Cimol anti-meledak Padahal Sumpah Ini pas aku cemplungin Tapi kayaknya aku salah juga sih Jadi Cara masaknya salah Masaknya itu dia lengket juga Padahal pen aku itu anti-lengket Penjualnya ngomong gitu Tapi anginnya cimol Bisa lah Dia udah digorengin Jadi topless gitu Tapi dia melempem gak sih kaki gitu Iya sih Aku ada ini keripik pisang yang coklat Soalnya sih orangnya nge-reviewnya kayak gini Lucu banget Kayak suka sedih kalo ada yang nge-review bintang tiga Penjualnya ngomong gitu Penjualnya ngomong gitu Padahal kita gini-gini Kayak lucu Curhat Tapi emang sebagai Marketing Sebagai yang punya bisnis pasti juga sedih sih kalo misalnya ada yang nge-rate Iya Itu katanya berpengarang tau Sama Penjualannya Penjualannya Aku juga pengen cobain rendang mama Fuji Itu jualnya rendang gitu? Rendang nanti di air fryer apa di microwave gitu Lalu belum jadi-jadi Aku pengen banget ini Kentang Mustafa tau gak sih Itu enak banget kan Kayak itu gak pernah salah gitu rasanya Iya itu tuh kayak lauknya apa aja Iya gak sih Even kita makan yang buah-buah itu kayak Iya tetep enak loh Kayak makan nasi putih doang pun enak gitu Bener-bener Tapi karena di tiktok banyak jenisnya Jadi aku gak tau yang paling enak tuh yang mana Jadi kayak masih pilih-pilih Caranya yang best seller Yang banyak orang beli ya Sebaiknya kita cuci piring ya Teri Medan Teri Medan apa ya? Oh yang ada kayak kacang-kacang teri kacang gitu Iya eh sumpah itu enak banget Tapi kalau itu aku gak beli Aku dibuatin mbak aku Enak Enak kok Aku tuh beli-beli kayak gitu juga Gara-gara aku kan dirumah Sekarang kayak apa Adik aku kan makannya beka Terus aku juga jarang dirumah Maksudnya sekalinya dirumah tuh kayak paling siang doang kan Kita kan makan juga Kadang dari JGT Terus paling baru aku doang yang makan Terus kalau misalnya masak itu tuh jauh lebih mahal gitu loh Belum beli Iya sih Sama belum repotnya segala macam Iya terus nyuci-nyucinya Jadi mbak aku tuh kadang suka minta beliin gitu kan Aku juga kalau misalnya masak tuh malesnya kayak nyucinya tuh loh Kayak masak sih gak males tapi mikinya itu kayak Makannya sekali Tapi yang dicuci tuh banyak banget Setuju aku setengah dulu Setuju Setuju Tapi sebenarnya diantara semua pekerjaan rumah yang paling aku suka sih sebenernya cuci piring sih Karena cuma berdiri doang kayak gak berpindah tempat gitu loh Apa? Dari semua pekerjaan rumah aku paling suka cuci piring sih sebenernya Cuci piring? Iya Karena gak berpindah Tapi tangannya keriput Tapi akhirnya orang yang sering cuci piring tangannya halus loh Yang sering Tangannya halus Bukannya yang gak pernah ya malah lebih halus Gak usah sih Aku gak pernah tapi kasar Apa emang bawaannya jadi Kita kan kalo orang sering cuci baju pake tangan, sering cuci piring tangannya jadi kasar Oh Setau aku malah kayak jadi halus gara-gara dia kan Terkikis gitu Iya Gak gitu dong lo siapnya Enggak karena dia kan kayak kena sabun terus sekarang jadi lebut Tapi kan sabunnya sabun cuci ini gak sih Ih capnya harus tau Kalian tau gak sih guys sabun batangan Gak ini gak ada dijual di Jakarta Ini jadi waktu aku pulang kampung Dulu ada sabun warna hijau Sabun batang warna hijau Itu tuh dipake orang-orang buat nyuci baju, nyuci mobil, nyuci motor, nyuci sandal Ada Dan itu tuh gak bisa habis Itu emang multifungsi Itu emang multifungsi gitu loh Ntar aku liatin fotonya Sabun kodok katanya Bukan Ada itu dijualnya di Sumatera doang katanya Kenapa? Orang-orang juga ya Itu harganya kayak cuma 5 ribu apa ya Sabun Sabun telepon Sabun kompas Banyak bilang sabun telepon Sabun batang hijau Ini nih Sumpah Iya telepon Betul Ini Aku gak pernah nanya Ya kan di kampung aku kan kayak masih banyak orang yang suka nyuci di sungai gitu kan Tapi sungai nya mau bersih banget Terus mereka nyuci pake ini dan ini harganya murah banget kayak 5 ribu doang Tapi dia bersih? Bersih Lebih keset banget sih Jadi kalo keset kan keliatannya jadi kayak bersih banget gitu kan Kayak gitu Masih ada itu sekarang? Gak tau ya itu aku terakhir 2020 Harusnya sih masih ada ya? Hmm Bisa bersihkan mesin itu cek tuh ya Wow Keren Mesin? Mesin apa? Masih ada? Warna pink katanya ada Masa? Masa? Ntar aku cari ya Sebagai pecinta pink nih berdua Gak ada ah guys Warna hijau Coba caranya sabun telepon pink Oh ada juga Tuh kan 12 ribu Iya 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 Katanya itu dia tadi bilang katanya bisa bersihin kerak mesin Iya itu pokoknya kayak serba guna banget Terus Bahkan nih ya Ini aku gak tau kayak Waktu itu aku liat di sungai Ada ibu-ibu Dia Lagi nyuci Terus dia mandiin anaknya Tapi pake sabun itu Sumpah Kayak Itu ibu-ibu gokil banget gak sih? Anaknya tuh pasti kulitnya anti api Bingung banget sumpah Tapi itu emang aman buat gue atau gak sih? Nah Harusnya sih enggak ya Harusnya Oh karena buat kayak perabotan gitu Bayangin aja buat kerak aja hilang Kalo buat kulit berarti gosong kulitnya Keset iya ya? Aduh Gosong chef katanya Iya gosong kan kulitnya Bener Kulitnya gosong Biar anaknya anti noda Iya sih Penyici dosa bisa Gak bisa penyici dosa mah Ya itu udah terlalu Kayaknya terlalu berkerak deh Terlalu banyak ya dosanya ya Sampai gak kuat Free aja sih mana kok gak bareng Iya soalnya mereka Ada deh di mana ya Di ujung kulit kali Kompah-kompah Masa Kak Ola abis beli ringtone aneh tau? Iya Iya Jadi gak Kita lagi Apa sih namanya Coba-coba ringtone Nanti aku kasih tau ya ringtone nya Jadi kalo misalnya nelfon ka Ola Dia tau gak sih kalo kita nelfon orang Kan Eh kita ditelepon orang kan HP kita bunyi kan ada notifikasi gitu Terus Ada lagunya gitu Ka Ola abis beli Nih kalian denger ya guys Ada dua CP beli duit juga dong Aduh bong-bong duit ya Tujuh ribu doang Tujuh ribu doang Tujuh ribu juga berharga Kalo misalnya ngelain tujuh ribu Maksudnya jadi sepuluh juta Ini juga Ini juga maksudnya berharga Nih Pertama yang ini Apalah yang ini ya Nggak di slow mo nih Ntar lagi di tiktok Kompa-kompa guys Kompa-kompa 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 Tau gak sih yang Belly dance itu Iya tau Kok bisa orang yang perutnya kayak gitu ya Iya Kok juga gak bisa sih kayak gitu Udah latihan lima tahun ini udah Ini ada ini gak bisa Ada lagi yang ini Sekarang aku pake yang ini Yang super mario Ini lucu sih tapi Yang ini lucu sih Kayak tadi tuh kehebohan gitu loh kalo lah Ini tuh ada yang telepon tuh Kayak semua tuh tau Kalo lah di telepon orang gitu Iya sih Kalo yang Dulu aku ini nih Mana ya? Dulu aku suara Suara Atau bukan Mana ya? Angkat bebek Ini Kalo kesan mobil tua Jelek Dulu aku inian Suara Suara apa sih namanya? Suara Ini nih Iya Sumpah ini menurut aku sekarang udah jadi horror Kenapa? Gara-gara kalo tidur tuh kayak Di Itu alarm Engga Telepon Maksudnya kita lagi tidur terus ditelepon Iya Atau apa gitu Tapi ya tau aku tuh ya Kan aku susah dibangunin ya Dan kalo misalnya denger alarm pun Kadang-kadang aku gak bangun kan Tapi kalo misalnya denger nada dari yang telepon Misalnya aku ditelepon orang Aku tuh langsung bangun loh Karena panjang gak sih dia? Engga sih karena panik aja Dan aku kayak Aduh aku ditelepon siapa ini? Gitu jodoh setelah kebangun Takut ya Tapi tiba-tiba kayak Amit-amit Ternyata kayak Ternyata ke manager telepon Mau Tempat telat gitu kan Langsung panik gitu Ke skip jadwal Ke skip jadwal kan Amit-amit ya Kita mendapatkan sisir kayu ga sih Dari hotel ini Beneran kayu banget ya Beneran kayu Tadi aku kayak Kan biasanya ini plastik ya Beneran kayu Cepio makan mulu Ternyata udah abis sih Cuma tau gak sih kalo makan ayam gak bersih Itu kayak Iya sih Tapi Cepio masih kue makan rawon Masih Tuh kan Tapi Cepio badannya segini-segini aja kan guys Member jacket itu emang abis makan Terbakar lagi Jadi Kalian Jangan worry Don't worry Kita makannya banyak kok Iya sumpah Kita makannya Sumpah member jacket itu tuh Kalo ketemu makannya udah bener-bener Saya kayak Ihhh makanan Yang kayak gak pernah makan seumur hidup gitu Dikasih makanan Maksudnya kayak Makanan aku mau Aku mau Kayak piranha gitu loh Kayak piranha Sekak gita Sekak gita Sekak gita tangannya tadi kayak gini Ayo Fionni kita ke tempat beli makanan manis yuk Bisa yuk aku pergi sama dia Abis itu ada es krim minta kakak staff Kak mau es krim Kak mau es krim Tuh makanan yang belum dimakan Itu apa yang merah-merah Itu damai kayak kacang gitu Apa itu namanya Tadi kita Cepio sih Cepio beli jajanan pasar Tapi belum dimakan sama sekali Ada kue lumpur Ada kelepon Tadi sama atau lagi Tapi keleponnya tadi kayak Gak gitu lumayan Tapi murah sih 5 kelepon Harganya 6.500 Oke lah Oke lah ya Sekarang tuh kadang ya Karena jajanan pasar itu Susah didapatkan Sekarang orang-orang yang jual jajanan pasar itu Itu sengaja banget kayak dimahalin gitu Kalo bukan yang di abang-abang Kayak misalnya kamu ke supermarket Terus mereka menjual Itu kayak mahal banget Aku pernah liat Dadar gulung harganya 1.8 ribu Satu? Satu Dadar gulung harganya berapa guys yang warna hijau itu? Yang damai kelapa? Iya Demi abang mahal banget Iya mahal banget kan Terus aku kayak di 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 sini 3 ribu 2 ribu 500 bahkan Yap 500 sekarang dapet apa? Yap tapi kayak Yaudah deh sama mahal-mahalnya 5 ribu gak sih? Iya 8 ribu sih Kayaknya kebanyakan ngambil Untungnya banyak banget Itu pasti kan Iya kan? Sumpah Itu di supermarket gitu loh Itu ngerampok itu Iya emang Supermarketnya emang supermarket kayak lumayan Cuman kayak Namanya Dadar gulung bukan Atau diganti bahasa Inggris Namanya Kau jadi bahasa Inggrisnya bisa emang overpriced Iya Biasanya kalo es teh manis itu harganya 5 ribu Kalo Sweet Ice Tea Sweet Ice Tea bisa 25 ribu Iya tergantung bahasa sih Tergantung bahasa Padahal sama aja tuh Lakin banget aku Bikin aja juga 5 ribu dapet 4 Oh Hah? Itu kalo misalnya beli 100 ribu bisa buat satu kampung itu? Sumpah iya banget Omelette roll Aku mau buang tulang dulu ya Bawanya dimana ya? Tadi aku masukin kesini Terus nanti ntar kita buang Ini Kita gak Ini di meja makannya gitu Gak dikasar Ini ada toaster tau Eh komplit banget Apa itu? Yang buat mantel kopi Oh iya? Oh toaster Udah lama banget gak liat itu Itu apa tuh? Itu yang buat kopi kan? Iya yang masih bikin kopi Sumpah Itu bawanya oven Bukan microwave loh Oven Oven beda yang bisa dua lantai itu Itu apa? Oh kompor ya Iya itu kompor Sumpah Kita kayak norak Tapi emang disini kayak bagus banget Ini apa ini? Kompor gak sih? Kompor listrik Kompor bukan ini Oh iya Itu apa ya? Siapa berkat? Eh? 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 Ada yang mauah kan? Ya? Anjongmase yook Mohsieh Ya udah, gak apa-apa Harusnya dikasih Selamat Selamat Oh ya, ada di panggilan gue Eh, ini ada telepon Terus sampe banget Halo, dengan siapa dimana? Passwordnya Malang, malang Take over Ini ya showroomnya Lagi ngapain? Daredeska Fionides Ih, tadi aku gak nonton live-nya Cishani, karena aku lagi joget Lagi perform, terus aku liat Cuplikan-cuplikannya Cishani kayak gini-gini Terus yang ada cowboy Terus Cishani yang kayak Hahaha Dapat Cici Ini pesan buat Cishani Cici jangan tutup-tutupin Cici tetep lucu kok, wapun pake filter kayak gitu Don't cry Don't be shy Kamu cantik Apa adanya? Jangan takut-takut ya Cici Kita have fun ya di like Tiktok Hahaha Itu si apa Ini kan bunyi Tapi kayak dia Gimana cara kita telepon balik ya Siapnya telepon Siapnya telepon siapa masalahnya? Gak tau Kayaknya kalo si telepon nanti gak bisa telepon balik gak sih? Gimana cara? Bisa gak telepon Kayak ini ya kita Kayak norak gitu Kan gak usah di telepon nih Di kamar hotel Kan kita gak bisa telepon balik orang yang nelfon ya? Orang kita gak tau siapa yang nelfon Ya gak? Ini New entry Ih kok kayak gitu ya lucu Lucu banget handphonenya Bisa sms-an gak ini? Bisa nge-tweet gak disini? Coba coba Ada gamenya gak? Tau gak sih game ular gitu Iya iya Tapi ini Apa ya? Biasanya ini gak sih? Setting Eh bisa denger lagu Coba coba yuk Coba coba Ada lagu BTS gak? Gimana caranya sih? Ini Ke bau nya yang mana? Hahaha Jujur gak tau ya Oh Eh Tengok hati tadi sudah ganti Gimana sih? Tengok hati Oh iya nih 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 Di bawah Mungkin geser terus sampai dia ke bawah kali Tadi kan geser kesini terus Oh iya Oh ring Oh bukan dengan lagu Yaudah yang ini deh Nih Color list tuh Siapa tau deh color list dia tadi You must first subscribe to color ID Nanti tunggu di telepon lagi aja Sebenernya udah sampe Rawannya Tapi ternyata terpisah Dua pake nasi dua engga Gimana gimana? Dua Kan kepesen empat pake nasi dulu Terus jadinya gak bisa diambil? Nanti aja ambilnya pas udah-duduh aja udah sampe Oh jadi pesennya Oh iya Iya kepisah Kok bisa Iya kan Si Freya Jepriya gimana hari ini seru Seru Eh Surabaya tuh emang selalu seru banget ya Iya tapi kayak kasian gak sih tadi fansnya Hujan Tapi untungnya Sempet berhenti tau hujannya Iya Tadi tuh kita udah kayak Percepat Percepat Karena hujan Kayak kasian Nanti pada sakit Tapi tiba-tiba berhenti Itu tiba-tiba hujan lagi Tapi emm Mereka literally Bubar pas kita masuk Langsung bubar Sumpah mereka setia banget gak sih? Iya Iya Sumpah Tersetia Tadi banyak yang bawa light stick pun Kayak sangat menyenangkan Ada air putih gak sih di dunia ini? Ini? Gimana ya air putih? Oke Kita akan bahas Cepio kan lagi magang nih Kira-kira Apa sih? Cepio mau klarifikasi gak? Siapa yang bikin face up day Iya lagi Iya lagi Jadi guys Sebenernya nih aku mau klarifikasi ya Jujur-jujur Cepio Kita harus jujur Kita kan ada ucapan Waisak ya Itu bukan aku yang bikin Sumpah ya Ini orang usah tau banget Gue kayak Sebenernya gak apa-apa kalo usah tau Cuman tweet kain tuh udah bener banget Kalo ada yang usah tau tuh kita jadi kesel ya Dia bilang Oh jadi ini kerjaan Cepio Oke juga Gak guys Aku belum sejauh itu ya Kayak aku masih Di belakang layar Belum ada yang dipublish Jadi itu Pure buatan kakak Desainer GKT48 Bagus kan guys? Bagus Terus bilang gak Lumayan juga Lumayan Tapi emang bagus ku itu Oh iya Aku juga Tapi koca kan orang-orang tuh kayak Nge-reply Komennya banyak yang kayak nge-tag aku gitu Oh ini hasil anak-anak matang Kan aku jadi gak enak sama kakak yang beneran bikin ya Yang kayak Soalnya tuh baru kan Baru Kan mungkin kayak Oh ini gambar-gambar Cepio Gitu Tapi bukan aku guys Tapi gak apa Tapi Cepio di bidang apa? Wih di bidang apa? Aku Desain Emang desain Cuman aku tuh kayak Apa Mungkin nanti next birthday t-shirt Orang member Siapa yang bikin ulang tahun Kayak gitu Bulan Juni banyak sih Oh iya Misalnya birthday t-shirt aku kemain Sempet kayak ngebantu juga Gitu-gitu Terus adalah yang lain-lain gitu Gak berterlalu banyak spill ya Aku Sekarang semester berapa sih? Siapa? Hmm Enam mau ketujuh Oh Dikit lagi selesai dong Yes Aku Semester depan Ini Magang Magang Asik Jogotnya baru nih Engga Aku Langsung juga Aku Magangnya jadi apa? Ini diem-diem aja ya Apa tuh? Cuman Jadi aku kan ilmu komunikasi Nah Aku tuh merasa kayak Semua yang aku pelajarin di kampus tuh Literally Apa yang JKT kerjakan Kayak bersosialisasi Iya Terus aku tuh belajar tentang press con itu ngapain Aku belajar kayak bikin event Event tuh ngapain Show D itu apa? L O itu apa? I O itu apa? Kayak gitu-gitu Kayak gue udah tau semua bang Gitu kan Nah Terus Temen-temen aku Lagi pada Daftar Nyari-nyari Tempat magang Aku mau magang di JKT tebak jadi apa? Jadi Apa? Jadi talent lah Hai Gue jadi talent Jadi gue jadi member Jadi Olah kerjanya apa? Magang Member JKT lah Enak banget Aku talentnya ID & Media Bener gak? Iya sih Iya kan? Tapi Tapi itu juga Tetep pekerjaan yang cukup menguras energi sih Jadi kayak tetep opera gitu kan Itu tetep Dan Dan tetep terlaksanakan Dan ada laporannya Ada laporannya Nanti kan kita bikin laporan juga Pada gak terima nih Pada gak terima nih Pada gak terima nih Loh Kita yang lain magang kita kerja bro Kita kayak manfaatin ya Manfaatin Iya betul Kondisi Menyelam sambil minum air Betul Kayak selek dong Sumpah ya Kenapa dan Kayak itu ya Siapa yang bikin pepatah itu ya Kira-kira Menyelam sambil minum air Orang mana yang mau nyelam sambil minum air Kayak gak ada Jadi itu Terus temen-temen aku nanya Eh temen-temen aku kan Itu kan kalo kayak gitu Berarti magang mandiri kan Aku punya ide itu Karena Kak Gita Kak Gita Kak Gita kan dulu satu kampung sama aku Jadi Ya Kalo aku karena desainnya Jadi gak bisa ya Iya Aku kan emang nyambung banget kan Sumpah member JKT yang nonton ini sekarang Kalo kalian gak tau Mau kuliah apa Kita kasih linknya nih di grup member yuk Iya Pokoknya kalo gak tau mau kuliah apa Udah ilmu komunikasi Karena itu JKT banget Sumpah tolong kasih tau si Frey Afra itu Karena si Frey Afra itu yang kayak Aduh aku mau masuk HP ya Aku kayak mau masukinnya tapi gini Aku mau ilkom Soalnya Ilkom bukan gampang ya Maksudnya ilkom juga susah gitu Cuman Tapi itu JKT banget Maksudnya ya berguna gak sih Itu sangat membantu Di Kehidupan setelah JKT Dan saat kamu yang ada di JKT Kalo saya anakku sih member JKT Dia jangan ambil di kafe ya Iya Maksudnya Hidup tuh udah enak ya Kayak diantara 55 ribu orang yang daftar JKT Kamu keterima Berarti kamu orang yang beruntung Terus tiba-tiba kamu menyulitkan diri Dalam masuk di kafe Makasih atas sindirannya Ini Sungguh Fafifu was-was-was-was Fafifu Aku gak tau itu bahasa dari mana Tapi aku sering banget liat di Twitter Sumpah Iya lagi agak juga Udah ya Fafifu was-was-was Terus kayak Apa sih itu sih Emang mainnya Ternyata Ini ya Banyak apa tuh namanya Tapi Kira-kira kalo magang BJT digaji gak sih Itu kita keep pribadi aja ya Tapi kan yang penting mau gimana pun Yang magang kan yang disayang Pengalamannya kan Sampai bekerja di bidang profesional Dimana-mana tuh katanya ya Orang magang tuh emang gak dibayar Cuman biasanya Dikasih transport Atau uang makan Gitu-gitu Tergantung perusahaannya juga Tergantung perusahaannya juga Kalo perusahaannya kecil kan juga kayak susah ya Kalo misalnya mau pake gitu-gitu Dulu abang aku Apa sih Dia kan ilmu komunikasi juga Cuman dia yang broadcasting Yang namanya gitu Terus dia magangnya di Kayak di kantor TNI gitu lah Aku gak tau namanya apa Nah Jadi dokumentasinya gitu Jadi kalo misalnya ada Mereka lagi latihan Di video-in Kayak kakak-kakak JOT itu Kalo kita latihan Di video-in Tapi emang perlu sih di video-in Kayak gitu Dokumentasinya lah ya Itu gak dibayar Karena kan emang kayak Cari ilmunya kan Maksudnya kayak kita yang butuh gitu loh Bukan mereka yang butuh Karena kan kayak di JKT juga kayak Maksudnya staffnya udah banyak ya Maksudnya kayak Dia tuh pasti kayak Gak butuh Anak magang kayak aku gitu Tapi kan aku yang butuh Jadi mereka yang bantuin aku gitu Tapi kayaknya Di JKT aku belum pernah liat Anak magang yang kayak di luar Di luar member Karena susah gak Susah gak sih Eh dua member itu masih siapa ya Oh Selain member Siapa Ada kemarin yang cewek Oh yang kemarin yang cewek Itu masih sekolah tau Tapi bukan member Tapi dia bukan member Iya tapi dia belum kuliah Maksudnya Masih sekolah Itu emang kayak buat tugas sekolahnya dia gitu kan Dan itu pun Tapi sebenernya kenalan dari kakak staff juga sih Jadi kayak gak ada yang dari luar gitu ya Nah iya Maksud aku tuh itu Kayaknya emang JKT ini bisnis keluarga ya Iya 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 gak sih Iya lagi Atau bisnis circle Yang kayak Siirkel Kalau masukin staff tuh pasti temennya ini Temennya ini Iya banget semua ya Setiap ada staff yang masuk Kayak ini siapa yang masukin Dan temennya siapa Ini temennya siapa Ini temennya siapa Tapi ini pasti temennya siapa ini Diajak siapa ini Diajak siapa ini Diajak siapa ini kerja di sini Iya Karena semuanya tuh bertemanan gitu Iya lagi Bahkan gak guys kita punya satu kakak staff Eh tiga kakak staff Yang mereka tuh bareng-bareng dari mereka kuliah Sampai mereka kerja di JKT Bahkan banyak banget Rata-rata ya Makeup rambut Kaka makeup rambut JKT itu Itu satu sekolahan gitu loh Iya itu Apa yang Apa kakak wardrobe sama kakak Apa SM Juga sama ya Mereka satu kuliahan Ternyata kemarin cerita-cerita Terus kayak ternyata emang Ya emang sama Sekolahnya Terus Iya Tapi enak gak sih kayak temennya Terus Emang pentingnya relasi ya Betul Ini harus banyak temen Jadi Buat kalian Yang mau jadi JOT Biar bisa ketemu member secara gratis Urungkan saja niat kalian Hehehe Karena kayak gak semudah itu ya Gak semudah itu Dan pas masuk juga Wow juga Gak akan semudah itu juga Iya Betul Saya yang baru magang aja juga kayak Wow seperti dunia yang baru ini Hehehe Diajak meeting gak? Kamu kan ikut meeting mingguan aku Oh iya? Iya Terus kayak aku Aku Tapi kayak aku ngerasa Kan aku cuma di bidang desain itu Aku ngerasa kayak Emang aku perlu yang bener-bener Semuanya Maksudnya aku member juga ya Tapi kayak Karena itu udah keperluan magang Jadi aku harus ikut Tapi ada Cishani Jadi gak apa-apa Iya Apa Kemaren aku Lagi ada kegiatan di JKT Abis itu Ada Cishani Terus Terus Cishani lagi kayak Apa sih namanya Ada meeting di handphonenya gitu Terus aku pikir Ini Cishani kelas apaan? Kelas Maksudnya kan Member JKT tuh kayak gitu Ya guys Member JKT waktu kuliah online Terus kalo online Itu tuh bener-bener Laptop atau Device-nya mereka tuh Dikasih ke manager Terus kitanya show Iya lagi Kak kalo absen tolong absen Iya kalo dipanggil kok Tolong bilang iya ya kak gitu Iya Kayak gitu Aku pernah waktu itu di teater bawa laptop Karena mau lagi presentasi Terus kan lagi sambil makeup kan Terus kan kalo saya di backstage kan belakangnya kayak banyak kostum Iya Terus tiba-tiba aku dipanggil Vioni coba aja pertanyaannya tapi on cam Terus dengan Muka masih bedak tau gak sih Bedak yang kayak belum di Pake eyeliner gitu ya Muka bedak Kayak pucat Gak pake lipstick Aku on cam tapi udah rambut tuh Udah di curly rambutnya Terus belakangnya kostum semua Malu banget semua Terus-terus Ini temen-temen kamu bilang apa? Ya temennya gak komentar apa-apa lah Mungkin mereka kayak Ifrik banget gitu Iya sumpah Apalagi kan kalo misalnya kita ngomong kan Berarti kita ada di layar semua orang Iya yang kayak layar utama itu kan Aku pernahnya Ini ujian online Jadi aku ujiannya susulan Tapi ini ujian di gereja Buat CD gitu Nah terus Aku berdua doang di meeting itu sama si pendetanya Terus si pendetanya bilang kayak gini Jangan ada temennya ya di sebelahnya yang ngasih tau Sebelah aku ada Oril tuh aku bilang kayak gini Gapapa dia Dia gak sama kok agama gue Kayak gak mungkin jika Oril bakal kasih tau gitu Kayak dia beda kok Terus kayak Oh iya iya Bukan saudara seiman ya Iya bukan saudara seiman Kok tetang anjingnya gak bakal kasih tau Aduh kocok deh Tapi kita tuh beneran kayak Teater rumah kedua sih salah sih Rumah pertama sih? Rumah pertama sih Aku bener-bener pulang cuma kayak numpang mandi tidur Iya banget sumpah Sumpah Bahkan makan pun di teater Atau enggak di tempat kegitan segit gitu kan Iya Kurang tuh cuma buat numpang mandi tidur aja Terus abis itu udah Apalagi sekarang kayak lagi off air off air Keluar kota-keluar kota terus kan Sekarang tuh jadwalnya lagi sibuk banget member jagiti sehat-sehat ya Bahkan aku kayak koper mungil ini Yang menemani ya Yang apa sih Yang kayak misalnya sabun sampo yang buat travel gitu gak aku keluarin Karena kayak Iya bakal pergi lagi Kayaknya nanti ada saat-saat dimana kita off air yang di Jakarta pun kita bawa koper deh Iya gak sih? Kayaknya iya deh Karena kita mungkin kayak lanjut lagi kegiatan yang lain Iya Tapi seneng sih JKT banyak kegiatan ya Iya bener Banyak event gitu ya Karena kan bagus ya berarti buat JKT Betul Tapi semoga memang bisa menjaga kesehatan ya Terus ucap-ucap kita yang lagi live jam segini bukan yang tidur Jam 1 belum bersih-bersih Eh raunnya sebenernya udah sampe Aku ambil dulu deh Tapi yuk biar kita makan Gapapa Eh ini member gak ada yang mau ambil makan lagi apa? Eh member-member Iya Ini gak ada yang mau makan nih member Eh siapa nih anak-anak pas kita nih Siapa? Jessie, Jessie belum? Jessie, Marsha Siapa tuh guys? Tolong kalian Guys ambil makan guys di kamar Viany Iya buat kalian yang aktif di twitter atau kalian seleb duit atau apa gitu Seleb duit Menurut kalian engagement kalian tinggi dan bisa diliat di TL member tolong Tolong mention it ya Time member pas kita suruh ambil makan di kamar Viany sama Ola Bilang karena kita mau tutup nih mau kunci Karena kita mau kunci Ntar kalo di kunci makanan udah gak bisa diambil Kalian lebih pilih ambil sekarang atau gak makan sama sekali Kejam banget ya kita ya Berarti semua yang mau diapain makanannya banyak banget Aku ambil makanan dulu ya cek ya Tolong ya teman-teman pas kita diambil nih makanannya penuh nih kamar Terima kasih 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 Eh Bu, pinjem HPnya kalo lah mbak Bentar ya guys Aku mau nelfon Ada panggilan dari kakek si JOT Oke Sepertinya ada tugas magang baru yang datang Tapi aku kan HP lagi pake lagi aku mau pake HP kalo gak Ntar ya Halo Tidak 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 Eh udah apa aja deh yang iniin Sumpah di kameranya view ini gue ireng banget Gak sih sebenernya cakep-cakep aja Cuman kalo disini tuh di showroom tuh ada beauty filternya Sebenernya ini juga ada beauty filternya Cuman kayak ya udahlah ya Kita yang penting kan inner beauty gak sih? Inner beauty Tadi aku lagi pesen rawon Aminnya Rawon Rawon itung-itungan Kalian tau kan rawon yang terkenal buat itu di Surabaya Ya sebenernya kita tuh berharapnya makanannya kayak yang kuah-kuah gitu Karena ini kan dingin banget kan Tapi takdir berkata lain Ternyata kakaknya peseninnya ayam Terus kita juga kayak yaudah gak apa-apa juga Nah makan gratis Masa lu torak ya kan Kak Cila mana Kenapa Ola dan Jessie tidak satu kamar? Biar gak dibilang circle-circlean Gak Itu karena Ya biar mempermudah aja gitu Mempermudah kegiatan besok Iya betul Betul sekali Besok kan kita kegiatannya masih banyak juga kan Guys besok Agak gak sabar besok Tapi aku kayak agak deg-degan Besok aku akan Nanti aku akan kasih tau Aku akan tanya dulu kayak Kira-kira besok boleh kasih tau gak aku bakal ngapain Karena kan Kalian tau aku gak ada di line up Ya Line up Apa sih namanya? Besok show apaan sih? Aduh banyak banget show RKJ Kalo gak salah Hmm 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 Love it Ini Ini Wuh Terang aja ini bukan ngantuk Tapi ini tuh emang kayak Ya gitu lah Emang kalian gak pernah yang kayak ngap-ngap gitu Pisa ranjang kali Emang Kita kan Dipeseninnya double bed dong Bukan King Eh apa sih namanya? Twin bed ya? Bukan yang king bed Jubed Eh sumpah gue kangen banget sama temen gue Namanya Jubed Dia tuh namanya Siti Jubaidah Tapi dipanggilnya Jubed Kayak Please Jubed kalo lu liat ini Contact gue sekarang Karena kita udah luas contact Kenapa? Gapapa Cuma Cuma ada Aku ambil makanan dulu Iya Katanya Wah Vioni magangnya rajin Gitu Ntar recep ya Aku mau take over Kita mau Halo guys Welcome back to my channel Sekarang Eh kenapa yang ngomong Halo guys welcome back to my channel Itu kayak seru banget gitu Halo guys welcome back to my channel Kalo lagi mau ngambil Rawon Dulu ya Besok siapa yang nonton RKJ Angkat tangan Ini emang konsep live nya Joki menjoki ya Agak ganti-gantian ini sebenernya Kalo udah live tuh seru ya Apanya kalo misalnya sama temen tuh Kayak seru Dan Tadi kan aku sebenernya abis Eh sebelum shoot tuh Sempet tidur kan Disini Sekitar satu jam lah Kurang lebih Terus Tadinya sebenernya aku punya waktu Kayak dua jam gitu sih Buat tidur Tapi satu jamnya aku pake buat Teleponan sama mami aku Entah kenapa Aku kalo telepon sama mami aku tuh Kayak bakal lama gitu loh Dan kita bakal ngomongin banyak hal Bahkan ngomongin kayak Vianna Ngomongin semua orang Kita ngomongin Jadi aku Waktu tidurku Berkurang satu jam Kan aku teleponan sama mami aku Terus Ya udah deh Aku tidurnya sejam Terus kan tadi pas bangun tuh gak sih Kalo saya tidur bentar Itu kan makin capek ya Yang kayak kalian tuh pusing Kalo saya tidur cuma kayak Setengah jam Satu jam tuh pusing Kalo bangun Terus ada aku bangun Dengan Kekuatan Terakhir dan Terpenuh yang aku punya Aku make up Rambut Terus perform tuh Terus kalo abis perform Kamu biasanya kayak pegel-pegel Capek gitu kan Tapi kalo misalnya yang live Kayak ilang gitu loh Capeknya Yang kayak rasanya tuh Aku bisa live Bisa sampe jam berapa sekarang Bisa sampe jam 3 pagi Tapi namanya kamu mau Temen dan aku sampe jam 3 pagi Detelepon dari si Freya Orang bilangin Aduh aku gak punya device lain lagi Guys tolong mentionin Freya Gak bisa viewnya lagi showroom Sama lagi IDN live Gak bisa jawab Teleponnya si Freya itu Kenapa sih dia lagi Shooting-an pun Nelfon-nelfon aku Emang dia kangen deh Kayaknya sama aku Gak bisa jauh-jauh Tadi aja pas Pas lagi pulang show Dia video call aku Terus aku matiin kan Gak aku angkat Aku bilang Lagi di high ace Di mobil Gak bisa video call Gelap Terus Dia yang kayak Pake emoji Begitu kan Terus tadi pas aku nyampe hotel Dia telepon lagi Video call Terus ngomongin apa Gak ada yang dia ngomongin Dia cuma yang kayak Lagi shooting Terus dia kayak sama kakak manager Kayak ha 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 ngobrol-ngobrol Gak jelas doang gitu Tapi dia sekarang dia telepon lagi Kayaknya dia emang gak bisa jauh-jauh dari apa Dari aku sih Tolong bilangin ya Aku lagi live Gak bisa angkat teleponnya Freya kalo misalnya kamu nonton ini Maaf banget Aku gak bisa Karena kamu bukan prioritas aku ya Hehehe Aku gak bisa Tapi udah lama gak aku gak kegitan sama Freya Iya gak sih Rasanya tuh aku ketemunya jarangnya Sulit ya Aktris ya Emang sih Freya-Freya itu Gak mau apa ya Buat main bareng Olahnya mana jika Allah lagi ngambil rawon kebawah Jadi tadi kan kita abis makan ayam sama nasi Terus kita masih punya batch kedua Round kedua Yaitu makan rawon pake nasi Makanya live nya belum selesai Karena kalian harus tungguin kita makan rawon dulu Abis makan rawon Tidur Gak maksudnya mandi abisnya tidur Karena besok kan aku harus perform rkj Gitu kan Batch ketiga Apa gak ada batch ketiga Cukup Eh udah nonton ini belum Magic hour Ini performance Music video Keren ya Itu kita take berkali-kali Terus kayak Sebenernya Ada shot Satu shot Yang aku tuh suka banget Kita tuh di shot pake drone dari atas gitu Kan Magic hour tuh ada korea yang kita tiduran gitu sebenernya kan Dan Kemarin tuh sempat ada di take Pake drone Di atas Di tengah gitu Jadi katanya kita lagi tiduran di lantai Tapi gak dipake shotnya Mungkin hasilnya gak begitu bagus kali ya Tapi aku penasaran Hasilnya itu Yang dari atas itu kayak gimana Cepatnya oi Cepet banget ya Cepet banget ya Kasih ke siapa nih Kasih ke kakak staff aja Iya Suruh kesini aja Tapi taurin Jesse lu kali ya Iya Emang belum tidur dia Gak tau Pasti Jesse gak mau percaya sama aku Iya sih Dia kan orang paling gak mau nerima apapun Ini bukan makanan dia banget juga Kalo misalnya aku makan rawon ini Ini kedua kalinya aku makan rawon Tadi makan rawon Engga Maksudnya seumur hidup Ini apa? Iya Aku waktu itu pertama kali makan rawon Di dunia ini sama aku hidup tuh Pas lagi Tour Di batu Oh Ikut gak sih kalo lah Tour batu yang pertama Yang kita dikasih makan rawon Di ini loh Oh Oh gak aku gak ikut yang di batu Oh gak ikut ya Itu pertama kali yang seumur hidup So kan rawon kan kuahnya Eh gak deh ini ketiga kali Ketiga kali Aku waktu itu pernah makan sama si Fred Kan rawon warnanya hitam ya Aku kayak Yang merasa Makanan yang warna yang gak sesuai sama yang aku suka tuh aku merasa gak enak Terus kalo mau makan sabun telepon warna Terus tau gak sih tadi kan kita makan bakso ya? Kalau lo makan yang bakso gak sih tadi siam Tadi sore Masa mie nya warna biru? Iya sumpah Freak banget asli Katanya itu sesuai nama tim bola Eh sesuai warna tim bola yang ada di Di sini Iya Emang iya? Iya Gak jadi freak nih kalo gitu Tapi maksudnya kayak Tapi maksudnya kayak Tapi maksudnya kayak Ya ngomong Kak Benny soalnya Oh gak bisa dipercaya sih kayaknya Gak bisa dipercaya Tapi maksudnya kayak Ini pertama kali aku liat mie warna biru Dan menurut aku makanan yang warna biru Itu tuh paling gak menggairahkan se-dunia gitu loh Wah Menurut aku kayak makanan warna merah tuh masih oke Pokoknya diantara semua warna di bumi ini Kalo dia warnanya biru buat makanan Itu makanan paling aneh menurut aku Di Jepang tuh ada Hah? Apaan sih? Hah? Ini ada kayak Pecel gitu loh Tuh capiwa siapa Emang rawan makan pake pecel? Gak tau Bukan rawan jawa Gimana caranya? Tapi kayak enak nih Tadi aku ngomong sampe mana? Oh ya di Jepang tuh ada Kayak cafe Sanrio gitu Aku dua kali Dia pasti marah-marah nih Oke ini gak apa-apa Tolong lu Buka aja nih Jangan dong Kawala kan hape kawala Tadi aku cinta sampe mana sih Belum selesai mencintain makanan biru Kapan tuh Ada kare Kayak curry rice gitu Tapi dia Warna biru Kayak cinnamorol Tapi gak menggaidahkan ya Karena warna biru Kayak racun Kayak sabun tau gak sih Iya aneh aneh gak sih Kalo makanan warna biru tuh Iya Ya coba apa makanan warna biru yang Iya Coba ada telepon sih Freya ini Kayaknya kita mesti makan yang ini aja ya Wah Freya Lagi live aku speaker Kenapa? Oh gak jadi gak jadi kalo lagi live Dih gak jelas kan Jadi aku lagi Iya kalo lagi live Kenapa? Penting gak? Kamu kangen aku doang kan? Nah zong Nah zong Iya udah ngomong aja Aku udah gak speaker Tunggak 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 Keren banget ini ya Keren banget Yah Sekarang kita mau buka rawon Jadi ini Kari aku ada beli rawon Belinya kebanyakan Karena kepencet Ya Sorry banget Kita beli 4 Terus ternyata Ada dapet Satunya tuh Dapet pecel Masih pecel gitu Nah sekarang kita mau Buka ini Wow Kompa Kompa guys Aku tuh salah satu Gak Gak boleh manja Aku tuh jarang banget ya buka kayak gini Soalnya Repot Tapi gak apa-apa Jangan manja dong Nah ini biasanya kalo kayak gini yang buka mba gue Cuman Aku akan berusaha membukanya untuk Cepio Karena kita berdua sama-sama anak mba Nah kita akan makan rawon daging Sampai setiap ke Surabaya Sampai setiap ke Surabaya Aku tuh selalu makan rawon Karena rawon tuh enak ya Ini Oh penuh banget penuh banget Ini kayak enak sih guys Dagingnya so full Oke kita makan ini Dan ini kayak packagingnya oke banget gitu Walaupun Terlalu banyak limbah plastik Cuman Dan ini ada toge nya Sumpah keren banget gak sih Rawon itu yang di hutan terus adanya airnya ya Iya Jujur gue gak tau tebak-tebakannya apa Apa ya kak Nah ini kita bukain untuk si Cepio Jessy lu rugi banget deh Gak sekamar sama gue Gue beliin rawon loh Tapi tuh masih ada dua lagi guys Kira-kira kita giveaway ke siapa ya Member siapa yang mau Oh Leah Leah kayaknya gak mungkin Oh Gracie juga Gracie juga kayaknya gak mungkin olo Kalo sampe mereka nolak sih Gue bakal kecewa dan sakit sapi Pesen telor asin gak lah Engga Jujurin tuh kayak Kepencet guys pesennya Makasih kita pesen dua yang tanpa pernasin Ya kalo jadi kamu aku kayak emang Ya aku balik dulu Kalo aku balik lagi Wah Wap Masih lagi Makasihnya ya Jadi ya udah Selamat beristirahat Ya ini pokoknya penampilan ya Kita akan makan Makasih ya Ini kenapa VN ya Males ngetik Wow Wow Dari kamera kamu aku pengen Terimakasih ya Untuk Penyajian ini Apa kan? Ya udah lah Kepet deh Eh Kepet deh Ini tuh guys Aku tuh orangnya Ngoto makanan banget Kamu kayak enak jaman sekarang ya Tapi aku tuh literally emang buat Ya pengen aja Emang kenapa Ribut aja lu semua Emosin banget ya Terima kasih ya Iya Sama-sama Wow Ini seperti kayak Mantra-mantra Enggak ya Dari Gimana tadi Ganti blocking Kamar Lucu banget Ini ya sendoknya Makasih ya Wow Kenapa rawon warna hitam Asal gak biru sih Gak apa-apa Oh lah baca au kapal apa aja Yang paling seru itu Zisha sih sejauh ini Karena lagi rame gak sih? Iya Jadi kayak masih hot gitu Karena ada kluweknya Kluwek itu apa? Kluwek itu apa? Karena ada kluweknya What is kluwek? Kita akan review jujur Dek Karena kalian kan Kalian udah gak tau ini Store-nya yang mana kan Kluwek Kok lucu ini sampe kayak Kluwek Kayak ngejang gitu loh Coba ya kita Telepon si Lia Melon Kalau misalnya dia nolak sih Sakit hati gak sih? Lia Kluwek itu bahaya Apa yang katanya Kluwek itu bahaya? Oke Kita gak perlu doa lagi kan Lia 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 kamu mau makan rawon gak? Suruh kesini aja ya Gua udah pesenin si Li buat lu jujur Gua kayak waktu gua pesen rawon tuh Gua inget lu Sumpah gua beli empat Iya Gua inget lu Li Kayak gua kayak Siapa ya sahabat terbaikku Sumpah Iya Engga Tapi gua beneran beliin Li Ya elah Nasi sudah menjadi bubur Itu mah namanya Yaudah Li kalo gak mau Gua cukup tau Disini Disini semua orang Bisa menilai attitude lu ya Li 12,5 ribu orang nih Nih aku speaker ya Li Iya Omor Sebenernya aku ngaget banget ya sama Kaola Kalian bisa liat sendiri kan? Ada yang komen tuh pembohong katanya Pembohong Kalian bisa liat selesai Terima kasih untuk jet pribadi Kalian Lin gak mau, Lin Gak mau lagi mulut juga gak Semua lagi stress bentar ya Oke 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 gak mau Stres Gresy gak mau Gresy Engga engga Gresy lebih stress dari kita Oke Gresel Eh eh Bilangin Bilangin Gresy Jangan stress stress Dia akan mendapat kabar baik gitu Udah denger dia kabar baik Udah denger oke Makanya dia lebih stress Yaudah kalo misalnya gak stress bisa makan rawon dong Kenapa sih menolak rezeki Kalian gak liat Banyak orang yang gak bisa makan Li Gak level sih makan gitu ya rawon Sorry ya Kamu nanti bisa dirujak sama Lin Sumpah Kalian semua orang Surabaya serang Li Serang Takut jangan Lu makanya Lu juga Lu biasa pece Apa Makan pecelele juga Gaya-gayaan bilang rawon Gak level Alay lo Bentar ya Sorry ya Kita sibuk nih Oke Disini attitude lu dinilai ya Iya Sumpah liat kalo ketawa tuh kayak ketawa karir banget Sumpah males Ketawanya fake banget Ketawanya fake banget Ketoran ketawa ya Kalo liat Itu namanya kake Ketawa Cina Niho Bye-bye Bye-bye Banget ya Dadah Makasih ya Bisa ya orang-orangnya Jessie Coba ya Ini cara makan ya telup Enggak sih ini kayak Enggak Ay tau aku juga Jarang makan rawon Siapa lagi sih membernya Jessie Marsha Kasih ke Bang Jabi Enggak ada Bang Jabi tuh saya Makanya Kak Gita Ah ya Kak Gita lagi stress nggak? Enggak 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 tau sih jangan speaker dulu karena takutnya tadi dia udah ambil makan belum udah enak lawannya Kak Gita Kak Gita udah mamam Kak Gita aku pesan rawon ada empat Kak Gita mau enggak kita ngomong salmon rawon Kak Gita rawon gresel please mau gresel pesannya kebanyakan nih kepencet bisa harus menurut sama olagen 7 disini edit bener-bener di uji loh kita lagi live kalau ini kayak orang-orang menjadi saksi lo etitutnya kamu lo gresel karir kamu masih panjang lo gresel Kak empat-empatnya kita abisin Kak ini aja dua Kak Gita bener nggak mau kamu mereka masak mie iya udah makan mie pake rawon makan mie pake rawon Kak ini enak banget perupuknya sumpah aku mau sini satu ketika kita masih serum oke oke Kak mau dia pasti suka aku telpon karena dia ringtone-nya baru aku tau oh iya jessie aku kaget gresi gresi kan nggak bisa nolak dia pasti mau si gresi katanya lagi stres oh iya bilang juga si jessie ala ini kenapa ini sebenernya isinya nggak banyak sumpah cuman tadinya lempuk banget apa dagingnya lempuk banget udah tidur ya jessie yang nyapain gimana ini lagi berantem beneran ya kalian masih aja masak dia bilang kenapa galak banget sih jessie apa sih yang lagi mandi ya nggak nggak mungkin nggak sih jam segini pasti udah selesai Ming Ming kamu udah bobo lah udah bobo kita mau nawarin rawon kita beli keempat oke jessie lagi lagi bobo ya meng bye-bye 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 そう reman numb belum di add ya udah the same time Kety, bener-bener kaya bocil gak sih dia? Iya Makan tadi dia pasti minyak bocil dia kayak sungguhan Kety Kety! Kety, Kety, lo ngapain? Eh, mau makan, betulnya Kety, kamu mau rawon gak? Aku beli rawon empat kebanyakan Aku kasih kamu sama Desi Oh, kamu suka mana sama Desi? Yaudah, saya selesai ya Yaudah, ini memang gak rawon Di sini attitude diuji ya Gak bercanda, Kety Ini gak disuruh bayar kok gratis Kenapa pada nolak sih? Gak usah, gak boleh makan mie malem-malem nanti dimarahin Makan ini aja, rawon Cepet masih panas Dia beli mie pedes Nah, mie nya pake daging Mau gak? Rawon isinya sebenernya daging sama kuah doang Makan ilmu komunikasi kamu Kalau gak Mau gak? Masa rezeki ditolak Banyak lo yang gak bisa makan Sakit hati gak sih kita, Sepio? Sakit sih Teman berasa sih Kayak hatinya agak sakit gitu Dua porsi Aduh Mana? Kita udah makan 3 porsi Kok gak percaya sih? Apa muka kita terlihat kayak pembohong? Paling kita orang paling bijir loh Ini beneran ada di sini buktinya loh Atau kalian satu deh dua Tidak Tidak Kan dua Banyak-banyaknya dia gak pernah makan rawon Iya, kamu gak pernah makan rawon ya Belum Ini isinya kuahnya doang Dua belas Dua belas Dua belas Dua belas Emang kayaknya orang Surabaya? Emang kayaknya orang Surabaya? Emang iya? Mamanya gak sih? Bapaknya? Tapi dia tinggal di sini Enggak dong Terusnya dia Asalnya dari sini Seneng dong Dia pulang kampung Berarti dia bisa bahasa Jawa dong Harusnya sih, tapi dia boleh bener Coba kita bisa ngomong bahasa Jawa Kety Kety Halo Iya kak Ini kita lagi live, kamu boleh gak ngomong bahasa Jawa? Kamu katanya orang Surabaya? Kamu katanya orang Surabaya? Coba ngomong bahasa Jawa Kalo gak kamu harus ambil rawon ya Hmm Hehehe 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 Cik Grissi bantuin Kok dibantuin? Saya emang Grissi orang Surabaya Apa? Bukan ngomong bahasa Jawa Ya udah kak Kita ambil rawon Oke Tunggu ya Semoga 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 masuk TikTok ya Hehehe Saya suka nih yang kayak gini ya Oke semua record Jadi Kety makan rawon demi engagement ya temen-temen Demi karir Makan rawon demi karir Hehehe 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 Emang kalo misalnya ini ya Ya Oke disini aja Oke kak Allah Lokasi kak Makasih kak Makasih kak Makasih kak Oke Makasih kak Siapa tau gak gerak lip tiktok tadi Rawon nanti karirnya Kety melejit Kety langsung naik tim Asli Karena makan rawon Surabaya kelebihan 4 Hehehe 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 Langsung masuk SSK Karena rawon ya Karena rawon Nah kalo gitu aku mau makan rawon Aku juga nih aku makan tempat-tempatnya boleh gak Hehehe 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 Abis Punya kuah sih Dan gak ya Ya Kayanya habis dulu deh Tapi kuahnya banyak banget ya Tapi Eh Kenapa rawon Maksudnya kayak Apa yang membuat dia Jadi warna hitam Emang nyala deh, Badi. Kita bilang dulu ya. Keluwek. Apa itu? Keluweknya yang bikin hitam. Keluwek itu apa ya? Rempah-rempah katanya. Enak. Sebenarnya kalau misalnya nggak dimakan kuahnya, dia menoyang sampai kenyang. Gimana gitu sih? Karena dagingnya enak banget. Iya, dagingnya. Dimakannya tuh kayak nyang-nyang-nyang gitu loh. Nggak yang bikin hitamnya sakit kan? Kayak lembut. Yang minum dingin ya rasanya ya. Eh, taruh kuka sih. Gak punya. Ya, boleh. Air putih. Tidak. Kok nggak ngantuk ya? Sama lagi. Tapi besok nih. Ngantuk pasti. Jangan lagi. Diulek apa sih maksudnya guys? Terus. Tapi kita harus aku ya guys. Kalau si Cathy dan... Si Gracie itu memang tidak seperti Leah. Eh, ini banyak banget gak sih? Ini. Tapi ya sebanyak ini kita lagi pegangnya. Geng-geng-geng-geng. Woh. 56 ribu. Hah? Ini doang kali dua tuh. Iya, tapi ini? Pecel kuah. Berarti emang ini tuh sepaket. Woh, ada peyek. Gak apa? Nih. Ini guys. Emang ini rawon? Iya ini rawon juga. Cuman ini ada masih pecel. Nanti kita kasih kayak gini. Biar langsung dua-duanya. Nih. Licik banget. Tadi kembangnya kayak rawonnya satu bagi dua. Tapi dikasih seplastik-plastik isinya. Ada empat. Ini rawonnya kecil. Gak sebesar yang kita makan sekarang. Nih. Nih. Siapa mau didonasikan. Kalo rawonnya kayak gini doang ada isinya gak? Kayaknya itu kuah doang. Gak sih atasannya pecel sama kuah. Iya sumpah. Ya enggak. Berarti mereka harus makan sama ininya. Iya. Betul saya tadi ngomongnya bukan ngasih rawon. Tapi ngasih pecel. Pecel rawon ya? Pecel kuah ya. Pecel kuah. Ya. Ya. Kesen. Tapi anak kecil mah gak ngerti. Iya. Gak ini. Kan pecel itu kan dalamnya itu. Apa sih namanya? Sayur-sayuran kan? Jadi harusnya itu berfungsi buat pertemuan anak-anak. Berfungsi buat daya ingatnya semakin tinggi. Biar kalo nginget blocking tuh semakin kayak. Wah, pinter. Pinter lah ya mereka. Iya. Ini kan lebih kebaikan ya. Maksudnya kita kan senior pasti sayang sama juniornya. Betul. Ini wujud kita sebagai senior. Ini betul-betul ya. Kalian sih emang kayak. Nanti kita coba tanya Mark. Dia mau in frame apa enggak. Oke. Oke. Iya. Nanti kalo misalnya mereka udah dateng. Kita tutupin aja ya. Karena gak ada yang ngambil makan sama lagi. Hmm. Ini si Meng gak ngambil makan. Kak Gita ngambil makan gak? Ngambil tadi. Kak. Kak-kakak jawatnya nih. Lati member ya. Kak gak ada yang ngambil makan. Iya kak. Di Marang itu aja nih kak. Mubazir nih. Mubazir. Kak Seju ke sapa mau gak? Emang boleh? Tapi kayaknya jangan kita gak sih? Masih titip ke kakak. Iya. Iya gak sih? Di bawah tadi ada sapa. Iya kayaknya sih. Dia pernah ngakak makan ya? Hmm. Kita berbagi. Member-member. Ini mereka tadi abis beli. Ada yang beli ini sendiri. Iya. Ganti BTW. Lama ya. Dan jangan dia yang nipu kita. Dia tidur ya jangan. Iya. Harusnya tadi ngomongnya. Teleponnya jangan dimatiin. Nampilnya nyampe. Turigaan banget deh. Itu bener-bener seteras itu. Si Isu itu. Karena member jaket itu dibohongin terus. Sumpah. Kita baru sadar ya. Ternyata itu kita selalu dibohongin dimanapun. Dan anehnya kita percaya. Iya gak sih? Itu udah keulang. Contohnya yang tadi. Ini contoh ya guys. Contoh tersering. Dan ter... Pokoknya ini paling langganan lah. Bong terlangganan. Jadi kita tuh kan emang udah dijadwalkan. Kayak. Parfum tuh jam segini jam segini jam segini jam segini. Cuman tuh emang. Kayak. Kan tergantung eventnya kan. Kadang eventnya ada yang ngaret. Atau apa gitu. Terus kita. Kayak masih santai-santai gitu. Di backstage kan. Tapi kita. Makan. Jajan gitu. Makan. Kita makan kan otomatis kan lipstick. Kita kan kayak. Ilang. Ilang gitu kan. Pokoknya kalau mau naik panggung. Kita harus semprot parfum. Semprot parfum. Semprot hairspray dulu. Hairspray dulu. Benerin poni. Tancap bedak dikit. Tancap bedak. Tancap bedak. Iya lipstick. Banyak lah yang harus kita lakukan gitu. Terus belum lagi bagi-bagi mic. Ya kan. Terus tadi. Kita ke posisi juga. Iya ke posisi. Karena kan kita kan. Ada blockingnya gitu kan. Terus tadi tuh. Kita lagi santai-santai. Aku ingat banget. Aku lagi makan anggur. Terus tiba-tiba kakaknya bilang. Ayo guys. Masuk. Hai. Hai. Ini dia. Bawa piring. Oh luka. Oh my god. Mau makan apa? Aku ingat makan. Nih. Ini lagi langsung masuk gak? Kalau lebihan dua. Banyak. Enggak. Enggak banyak ini. Dikit tuh. Begini doang. Ini goanya. Ini dalemnya ada di sini. Kalau enggak mau makan anggur. Ini masuk sini mau gak? Kok kayak takut gitu sih. Makanya. Jadi Kathy ini bener-bener. Buat kakak-kakak yang kakak-kakak jawabnya kayak bingung. Siapa yang menaik ke tim nih Kathy ya. Kayak cocok ya kak. Belang dong kak. Naikin aku ya gitu. Ke tim. Siapa tau ini nonton sama kakak jawabnya maksudnya. Dia yang bikin ini ya. Tuh kan. Dia juga. Dia juga sumpah. Nih si Gracie. Si Gracie juga. Bukan aku yang bikin guys. Astaga. Aku jadi gak enak sama yang gambar aslinya loh. Bukan saya yang gambar ya. Dia juga korban ternyata. Iya ya. Korban timeline. Iya betul. Anak sekecil ini harus bertarung dalam timeline. Makanya kalian kalo nge-twitter harus pikir-pikir guys. Kathy juga bisa liat. Iya. Kathy umurnya berapa Kathy? 14 tahun. 14 tahun. Ya ampun. Harus melihat keributan kalian di twitter. Aku aja ngakit aku 14 tahun ngapain? Yang kayak kamu. Aku 14 tahun jadi Kathy. Keren. Keren. Nah makanya makan rawon. Makan disini juga boleh kah? Makan disini juga boleh mau makan sini. Enggak ya pasti kalian kayak. Pengen kayak. Pasti mau ngomongin kita ya. Iya pasti sampai kamar kayak. Sumpah kawalan lah. Misalnya. Kayak so asik banget ya. Nyuruh-nyuruh ngomong sama jawabnya gitu ya. Iya mau keramas Kak. Oh iya. Kak belum keramas nih Kak. Tadi ini juga Kak. Belum keramas Kak. Nih. Terima kasih kalian. Jangan sampai gue liat ini utuh di tempat sampah. Nanti dibakar. 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 Ya pokoknya ini kita udah makan nih. Ini bukti ya. Kita makan ini. Makan ayam. Kalian udah ngambil ayam? Udah. Kita makan ayam. Terus ini kita makan yang isiannya tadi kan. Isiannya itu. Abis itu kita makan puahnya. Iya kan. Banyak kalau kita makannya. Kita lagi banyak show nih. Makanya aku kayak. Aduh perhatian pengen beliin makanan ya. Iya. Iya bener-bener kan. Kan besok lagi pikiran kan. Kan besok lagi pikiran kan. Oh jadi kamu udah bersantai. Iya. Makanya makan ya. Makanya belum keramas. Ini santai ya nikmatin ditunya ya. Makan apa sih? Tukan nggak bergizi. Ini udah aku makan kan. Ini udah aku makan kan. Gue aduh nema lu ya. Lihat nih. Mamanya Kathy. Mamanya Kathy. Lihat nih. Di Surabaya. Kathy makannya ginian tuh. Mie kayak gini nih. Ini sekarang jam 1, 2, 3 ya. Ini kuahnya merah banget alias pedes berarti. Nah makanya kita sebagai seni orang bayi. Kita beliin rawon peco. Yang ada sayurnya ya. Suka makan sayur nggak? Enggak. Itu ada ini ada pengin sama ada kerumpuknya. Jangan digaduhin kuahnya doang sayurnya dibuang ya. Terima kasih Kak Wala. Terima kasih Kak Wala. Bye bye. Selamat makan dan bapaknya. Selamat makan ya. Terima kasih udah menerima tawaran kita diantara semua member pas kita yang nggak mau nerima ini. Kita pastikan besok kalian nggak akan breakfast. Hah? Kenyang kan? Oh udah kenyang nih. Besok nggak breakfast lagi gitu. Iya. Menghemat waktu ya. Bisa tidur lebih lama ya. Iya betul. Dan dimakannya buat breakfast lagi ya. Dimakannya buat breakfast lagi ya. Dimakannya buat breakfast lagi ya. Kustomer yang kustomer. Kustomer yang kustomer. Nah ini dia nih. Contoh. Ini kayak gini Li. Tolong ya dikirim ke Lia-Lia itu. Iya tolong ya. Tadi klipnya tolong di compare ya. Antara klip Lia dan klip Kathy. Kathy sama Gracie. Dan Lia dan Lynn ya. Iya. Tolong di compare ya. Kalau udah mulai senior tuh banyak ini ya. Iya be. Aduh. Kalau kayaknya aku balik dulu. Oke. Eh makasih ya. Makasih ya di makan ya. Bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Mandi ya Gracie. Tiba-tiba dia. Besok masih dikepang. Tidak. 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 Gimana? Ini. Tidak. Tidak kok gak bisa tidur. Kamu mau ambil minuman lagi gak? Udah apa? Ini yang sirup ini. Mau ambilan gak? Ya ambil aja. Gak ada lagi yang makan. Iya ini udah mau tutupin tuh. Gak ada yang mau ambil lagi. Mau tutup warung. Gak ada yang mau ambil lagi. Tidak. Enggak. Oh yaudah. Makasih ya udah menerima tawaran kita ya. Makasih ya. Dadah. Dimakan ya. Ya. Tuh kan. Kok ragu-ragu ya? Gue ngeri gak dimakan deh. Jangan-jangan diambil. Jangan-jangan cuman buat enggak cuman doang ya. Tosen. Tosen. Ternyata. Nanti aku aja yang kunci. Oke. Bye bye. Nanti kalo makan sambil di timelapse ya. Kita pengen leave. Kalo kasih buktinya ya. Ditagihin semua orang. Enggak. 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 Enggak bisa anda guys. Dadah. Bye bye. Makasih ya. Sorry banget repotin. Akhirnya aku juga. Akhirnya alhamdulillah. Aduh. Ini uangnya buat kita pergi apa nih? Aduh. Gratis. Jangan-jangan. Bayar pake pay letter nih. Tapi ini murah lho. 56. Berarti satunya berapa? 69. Last order ya. Iya. Iya. Anak gak suka sayur dikasih pecel. Justru. Justru harus ngerasain. Makan sayur biar sehat. Memperjaki itu harus makan sayur lho. Tapi suka sayur. Suka banget. Aku juga suka. Ya kan? Aku suka yang kayak pak choy. Terus kayak bayam, kangkung. Terus apa? Kalian ya? Kalian ya. Kailan. Kailan. Ngetes juga. Eh beneran. Aman. Kailan. 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 Kailan kan namanya? Kailan kan namanya? Kailan. Kailan. Kailan kan. Kawanku teraduk-aduk ke dalam perut. Ini udah abis guys rawannya guys. Yang bener apa sih jadinya? Kailan. Kailan kan? Kailan. 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 Dari siapa tuh? Udah setengah 2 ini Cepio. Astaga. Oh iya kayaknya kita udah sudahan abis ini. Kalau live tuh ga berhasil ya? Eh tadi itu dari siapa ya guys? Dari Kak Ilan. Itu bukan tuh. Itu tuh dikasih kanan. Dari Kak Mikimon. Kak Mikimon. Thank you ya Kak Mikimon. Kak Mikimon mau rawan ga? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Kak Mikimon. Terima kasih Kak Mikimon. Sepertinya kita 1.30 udah nih. Iya udah deh. Karena Cepio juga belum mandi. Sebesar kita... Eh kita mau jadi pagi ya? Eh pagi ga sih? Mata deh. Aduh. Cepio abis ini mau bersih-bersih. Karena Cepio kemarin aku hitungin ya dia waktu. Itu dia ga makeup. Eh makeup nih abis perform ya? Di teater. Di teater. Cepio kemarin mandi selama 26 menit. Kita liat hari ini kira-kira. Tapi itu lumayan cepet loh buat after show. Gak usah sih. Karena aku kan di twintail ya. Tau gak sih? Guys kalau misalnya kepala kalian dikunci kayak gini. Karena aku main kuncir kayak gini ya pas lagi show. Itu kan kalau misalnya mau show harus dikunci kayak kenceng kan? Iya. Kalo kalian bakal copot. Eh ini jelas banget rambutnya pokok kayak gini. Terus dia tuh bener-bener kenceng banget. Terus juga rambutnya sak. Ya ga sih? Dan dia udah ketarik banget sumpah. Terus rambutnya juga kaku kan? Iya. Terus aku tuh di curly-nya tuh curly yang kering sampai kerupuk gitu loh. Iya. Karena SNM kan emang benih banget kan? Benih banget kan? Benih banget kan? Biar dia tuh gak usah tercap-tercap lagi. Betul. Tapi ya itulah konsekuensinya. Jadi kalau dibukanya harus lama. Terus kayak keramasnya tuh dua kali gitu. Nah itu makanya. Tapi lumayan gunain cepet lah. Kalau buat seorang yang apa sih namanya? Dua kali ya. Itu kebetulan. Udah keramasnya dua kali. Pake conditioner sekali. Terus kayak hair oil lagi. Aku juga kira aku dua kali. Tadi kan aku kayak dipuncir satu juga gitu kan. Sakit kan? Pas dibuka tuh kayak otaknya kayak tertarik gitu loh. Ini sampahnya masuk jadiin satu aja ya? Enggak? Rela gak tidur demi nonton, Cepio. Tidur ya. Jangan gak tidur ya. Tidur ya. Sebentar lagi kita juga mau tidur. Iya. Emang udah ngantuk? Ya Cepio masuk gak? Apa? Emang udah ngantuk? Ya scroll tiktok aja ya. Aku tunggu nang sampe sama dia. Iya. Emang kalau ditinggal tidur Cepio takut? Enggak sih. Tinggal kayak. Ya masa ditinggal sih gitu. Sumpah. Tapi kadang tuh ada orang yang gak punya perasaan kayak gitu Cepio. Iya ya. Aku bersyukur karena Cepio juga punya perasaan kayak gitu. Perasaan kayak gitu maksudnya apa sih? Perasaannya kayak. Maksudnya tinggal sih gitu. Emang lebih pengen nemenin? Enggak juga kan? Hmm. Tapi ada baiknya kalau gak ngantuk ya mengin-menin aja. Iya gak sih? Iya sih. Daripada kayak. Pura-pura tidur. Pura-pura tidur. Ya kan? Oke. Kita kayaknya mau bacain gift dulu ya. Aku disana deh. Jadi kita ini apa? Sama-sama bacain gift. Back to back ini ya. Makasih ya Cepio udah mampir. Makasih ya udah bolehin aku mampir. Mampir. Thank you yang udah nonton. Thank you. Mau juga dong disini. Oke. Thank you Kak Ola sudah mampir. Ini dia wajah filter dan wajah asli. Wah tuh dikasih kastil juga tuh. Wah terima kasih tuh kastilnya. Apa mau kesana dulu untuk? Kita absent ya. Makasih ya guys udah temenin. Ya ampun ini udah satu setengah jam gak kerasa ya. Thank you. Makasih udah mulai kita makan. Eh gimana cara kita absent ya? Jangan lupa kunci pintu. Oke. Ini dia. Thank you guys. Aku akan baca dengan cepat. Karena disini ada 50. Terima kasih Kak Redbo. Terima kasih Kak Reza. Terima kasih Kak Diki. Terima kasih Kak Putu. Terima kasih Kak Haryanti. Terima kasih Kak Maca. Thank you Kak Juan. Thank you Kak Kristi. Jangan oling oling ya. Terima kasih Kak Maitsi. Thank you Kak Dimas. Thank you Kak Rizky. Thank you Kak Diego. Thank you Kak Glon. Thank you Kak Gianyar Bali. Thank you Kak Ernali. Thank you Kak. Ini juga tadi ada disini. Terima kasih Kak El. Terima kasih Kak Iqbal. Terima kasih Kak Gusti. Terima kasih Kak Krishna. Terima kasih Kak Kiki. Terima kasih Kak Rizky. Terima kasih Kak David. Terima kasih Kak Aisosial. Terima kasih Kak Ripkal. Terima kasih Kak Rizky. Terima kasih Kak Genta. Terima kasih Kak Moshuahyu Priyanto Terima kasih Kak Ongyet Terima kasih Kak Muhammad Fala Terima kasih Kak Akbar Terima kasih Kak Ari Susanto Terima kasih Kak Fareza Duta Terima kasih Kak Fis Terima kasih Kak Adrian Q Terima kasih Kak Saoji Terima kasih Kak Radhika Terima kasih Kak Andri Terima kasih Kak Farhan Terima kasih Kak Devi Terima kasih Kak Kalista Terima kasih Kak Bransi Terima kasih Kak Fujiwara Terima kasih Kak Dian Terima kasih Kak Ega Terima kasih kak Dominika, terima kasih kak Hyoko Terima kasih kak Alfian Terima kasih untuk kak Vincent Nomor 3 Nomor 2 ada kak Seto Terima kasih banyak Dan nomor 1 ada kak Rian Terima kasih banyak guys Semoga bisa menhibur malam kalian ya Besok kan malam minggu Eh belum deng malam Sabtu Semoga bisa menemani malam kalian Jangan begadang-begadang Dan semua yang ada di live ini Cuma bercandaan aja ya guys Tadi kita gak membully junior atau apapun itu Dan segala macamnya gak ada Cuma bercanda aja Kita bercanda aja guys Terima kasih ya Oke good night Terima kasih